Intro Halo, perkenalkan nama saya Nugi dari 12ip1 Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang citra pengindaran jauh Mulai dari manfaatnya, perbedaan peta, dan juga jenis-jenisnya Ayo kita mulai Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan peta dengan citra pengindaran jauh Dimulai dari pertama, peta lebih akurat dalam menyajikan data terutama pada skala karakter dan besar Sementara itu, citra tidak seakurat data pada peta Tergantung pada interpretasi orang yang melakukannya Yang kedua, data yang diperoleh langsung terstruktur Sementara di citra tidak bisa langsung terstruktur Yang ketiga adalah menggunakan tenaga manusia Sementara itu citra tidak menggunakan tenaga manusia Yang keempat adalah, proses pembuatan sangat lambat bagi peta Sementara sangat cepat bagi citra Yang kelima adalah, peta membuat simbol-simbol yang digambarkan walau sulit Sementara itu, pada citra tergantung pada kemampuan menginterpretasinya Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya Yang keenam, biaya pembuatan peta sangat mahal dan waktunya pun terbatas Sementara itu, citra menggunakan biaya murah dengan waktu yang tidak terbatas dalam pembuatannya Itu saja adalah perbandingan peta dan citra penggunaan jauh secara singkat Sekarang kita akan melihat tentang manfaat-manfaat citra penggunaan jauh di berbagai bidang Yang pertama adalah bidang transmigrasi Dimana digunakan untuk melihat jumlah rumah atau orang berkeluarga Dengan melihat kepadatannya Dan juga melihat distribusi kependudukan atau demografi Seperti yang dilihat pada gambar ini Yang kedua adalah kelautan Dimana studi perubahan pasir pantai kebat aerosidensi mentasi Juga dapat dibantu oleh citra penggunaan jauh Dengan juga menghormati sifat air seperti suhu, warna, kata garam, dan arus laut Seperti yang dilihat pada gambar ini Yang ketiga adalah kehutanan Dimana pengelolaan hutan dan perencanaan pengambilan hasil hutan Dapat dilakukan melalui citra penggunaan jauh Selain itu, pertanian juga dapat menggunakan citra penggunaan jauh Dimana observasilan petak tanaman hingga setiap individunya Dan juga perencanaan pola tanam perkebunan dan penemajaan laut perencanaan Yang kelima adalah cuaca atau iklim Dimana citra penggunaan jauh dapat melihat iklim satu daerah Dengan mengamati juga pola anginnya Dan menjadi model ilmu meteorologi dan klimatologi Seperti yang dilihat pada gambar itu Dan yang kenapa adalah tata kota Dimana citra penggunaan jauh dapat digunakan untuk menentukan lokasi pembangunan Dan juga dapat membuat letak bangunan-bangunan tata kota Seperti yang dilihat pada gambar ini Dan yang terakhir adalah lingkungan hidup Dimana citra dapat melakukan pemiatan penggunaan lahan dan penggunaan data kerusahaan lingkungan Selain itu juga dapat melihat distribusi sumber daya alam Seperti yang dilihat pada gambar ini Itu saja manfaat citra penggunaan jauh Sekarang kita akan melihat contoh-contoh satelit dan juga penggunaannya Yang pertama adalah satelit lansat dari Amerika Serikat Yang dihasilkan dari sistem penggunaan jauh pasif Dan berfungsi untuk pemiatan penutupan lahan, pemiatan tanah, pemiatan geologi, dan pemiatan suhu permukaan laut Seperti yang dilihat pada gambar ini Yang kedua adalah satelit spot dari Perancis Yang memiliki kemuluan di sistem sensornya Yang berfungsi untuk akurasi monitoring bumi secara global Seperti yang dilihat pada gambar ini Yang ketiga adalah satelit aster Yang orbit satelitnya menyelaraskan pergerakan satelit dalam orbit presisi bidang orbit Dan pergerakan bumi mengelilingi matahari Sehingga akan melewati lokasi tertentu di permukaan bumi Selalu pada waktu lokal yang sama setiap harinya Seperti yang dilihat pada gambar ini Yang keempat dan terakhir adalah satelit Quick Bird Juga dari Amerika Serikat Dan berfungsi untuk mendukung aplikasi kekotaan Pengenalan pola pemukiman, perluasan daerah terbangun Menyajikan variasi fenomena terkait dengan kota Dan untuk klan pertanian, terkait dengan umur, kesehatan, dan kerapatan tanaman semusim Sehingga seringkali dipakai untuk menaksir tingkat produksi regional Seperti yang dilihat pada gambar ini Itu saja semua dari contoh-contohnya Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Citar Peringen Jauh Dengan manfaat-manfaatnya, jenis-jenisnya, dan permendingan yang peta Saya harap video ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menyaksikan